Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Pada pembelajaran sejarah kali ini kita akan membahas mengenai geohistori perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania Baik teman-teman untuk pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang Laut Mediterania berada di antara benua Eropa, Afrika, dan Asia Laut Mediterania berhubungan dengan lautan Atlantik di sebelah barat yang dihubungkan oleh selat Gibraltar Laut Mediterania hampir semua terkurung oleh daratan Nah, perlu diketahui posisi Laut Mediterania yang sangat strategis menjadikan Mediterania menempati kedudukan yang sangat penting dalam politik ekonomi terutama dalam bidang perdagangan maritim Kemudian Romawi terletak di Semenanjung Apenina atau Italia Jika dilihat dari lokasinya, Romawi berada pada lokasi yang strategis di mana Romawi berada pada kawasan sekitar Laut Tengah dan bagian barat merupakan daerah pesisir yang berkontur landai serta Sungai Tiber sebagai muaranya Dengan begitu, kawasan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kawasan pelayaran Wilayah Timur merupakan jenis tanah pegunungan dengan kontur pantai yang terjal dan curam dan di wilayah utara terdapat pegunungan Alpen sebagai tembok alam Romawi yang berada di selatan Italia berfungsi sebagai pulau Sisilia di atas laut yang diteruskan ke pantai Afrika Utara Hal inilah dapat kita katakan bahwa wilayah tersebut dapat menghubungkan benua Eropa dan benua Afrika Secara geografis, Roma terletak pada posisi yang strategis apabila dilihat dari aspek perekonomian di mana kota ini dibangun di atas tujuh bukit yang terdapat jembatan yang membentang di atas Sungai Tiber Kota Roma terletak di tengah-tengah jazirah Italia dan sekitar 50 mil dari pantai barat Roma cukup dekat dengan laut sehingga dapat ikut serta dalam kegiatan perdagangan di kawasan Mediterania Hal ini berkaitan dengan adanya hubungan atau keterkaitan antara manusia dan alam Belum terdapat sumber data tertulis mengenai munculnya fenomena tentang hubungan jalur perdagangan Romawi kuno dengan laut Mediterania Sebagaimana yang dipaparkan oleh Daljuni, untuk dapat mengetahui peristiwa di masa lampau tidak hanya mempelajari kapan terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya melainkan juga tempat terjadi suatu peristiwa Nah berdasarkan penjelasan tersebut terdapat permasalahan bagaimana hubungan jalur perdagangan di Romawi kuno dengan laut Mediterania Masalah inilah yang nantinya dapat dijawab menggunakan sudut pandang geohistori di mana kondisi alam mempengaruhi kegiatan manusia Sehingga untuk pembahasan kali ini akan membahas mengenai hubungan jalur perdagangan di Romawi kuno dengan laut Mediterania Nah pada landasan teori kita akan membahas tiga teori yaitu teori kebudayaan, teori peradaban, dan juga teori geohistori Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar Menurut Guncaro Ningrat, menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan juga terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia Tujuh unsur kebudayaan tersebut yaitu Bahasa Sistem pengetahuan Organisasi sosial Sistem peralatan hidup dan teknologi Sistem mata pencaharian hidup Sistem religi Dan juga sistem kesenian Pada pembahasan kita kali ini ditekankan pada unsur kebudayaan sistem mata pencaharian hidup yaitu untuk mengkaji suatu tema yang berkaitan dengan perdagangan Romawi kuno di laut Mediterania Hal ini dikarenakan dengan adanya perdagangan di laut Mediterania memudahkan masyarakat Romawi kuno untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Kemudian yang kedua yaitu teori peradaban Teori peradaban dibagi menjadi empat yaitu dimensi kebentukan dimensi keruangan dimensi waktu dan juga dimensi struktural Pada pembahasan kita kali ini kita akan menggunakan dimensi keruangan dimensi waktu dan juga dimensi struktural untuk melihat suatu peradaban Dimensi keruangan itu meliputi kondisi spasial suatu peradaban yang meliputi skala makro skala semi makro dan juga skala mikro Dimensi waktu meliputi lahirnya peradaban berkembangnya peradaban hingga punahnya peradaban Dimensi struktural terdapat tiga aspek di dalamnya yaitu politik ekonomi dan juga agama Kemudian yang ketiga yaitu teori geohistori Teori geohistori dibedakan menjadi lima Yang pertama yaitu model determinisme lingkungan Kedua posibilisme lingkungan Yang ketiga ekologi kebudayaan Yang keempat ekosistem alam Yang kelima model aktor Nah pada pembahasan kita kali ini teori geohistori ditekankan pada model determinisme lingkungan Teori determinisme lingkungan menyatakan bahwa lingkungan menghasilkan kebudayaan Teori geohistori tersebut digunakan untuk menganalisis bahwa lingkungan memiliki faktor penting dalam proses kebudayaan pada perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania Baik teman-teman selanjutnya kita akan membahas tentang paparan data dan analisis data Nah di paparan data dan analisis data terdapat kondisi fisik alamnya perdagangan bangsa Romawi kuno di Laut Mediterania kemudian pembahasan yang kedua persebaran hasil kebudayaan perdagangan Romawi kuno di Laut Mediterania Yang pertama pada kondisi fisik Laut Mediterania adalah laut yang terhubung langsung oleh Samudera Atlantik dengan luas permukaan 2.500.000 persegi Laut Mediterania dikelilingi oleh Mediterania Basin di mana di sebelah utara oleh Eropa Barat Eropa Selatan dan Anatolia di sebelah selatan dengan Afrika Utara dan di sebelah timur oleh Levan Laut Mediterania telah menjadi sentral dalam sejarah peradaban barat dengan lokasi strategisnya Laut Mediterania disebut sebagai perairan yang terpisah hal ini dibuktikan dengan bukti geologi yang menunjukkan bahwa sekitar 5,9 juta tahun yang lalu Mediterania terputus dari Atlantik dan sebagian lautnya kering selama sekitar 600 tahun selama terjadi krisis sanilitas mesinian hingga pada akhirnya terjadi banjir di Zanklen sekitar 5,3 juta tahun yang lalu Laut merupakan jalur penting bagi perdagangan dan pelancong di zaman kuno hal ini dikarenakan laut merupakan jalur perdagangan di masa kuno termasuk pada kegaisaran Romawi yang dipertahankan hegemoni laut selama berabad-abad perlu diketahui kegaisaran Romawi dalam bahasa latin Imperium Romanum merupakan peradaban Romawi kuno yang ditandai dengan pemerintahan yang otokratis kata Imperium menunjukkan bagian dari dunia yang berada pada kekuasaan Romawi Kaisar Theodosius Agung merupakan kaisar yang terakhir setelah kematiannya Kaisar Romawi dibagi menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat Romawi Barat runtuh pada tahun 476 ketika Romulus Agustus dipaksa turun tahta oleh Odasar sedangkan Romawi Timur bertahan hingga 1453 dengan kematian Konstantinopel XI Romawi kuno terletak di semenanjung Italia yang sering disebut dengan semenanjung Apenina yang merupakan salah satu semenanjung terbesar di Eropa Roma terletak di lembah Sungai Biber yang terletak di Tujuh Bukit selain itu Roma terletak di kawasan Laut Tengah yang dimana letak Romawi berada di kawasan Laut Tengah tersebut sangat strategis dan cocok untuk perdagangan selain itu selain untuk perdagangan dengan adanya perairan Laut Tengah Roma dapat memperluas wilayah kekuasaan melalui jalur perdagangan di Laut Tengah dalam hal ini pada jalur perdagangan di Laut Mediterania sangat bergantung kepada arah angin dimana angin menjadi salah satu parameter iklim yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap panas penguapan sirkulasi dan pencampuran masa air Laut Mediterania memiliki angin lokal yang bertiup 2-3 bulan sekali dibanding dengan wilayah perairan lain anginnya bertiup 6 bulan sekali hal ini menjadikan sebuah keuntungan bagi Romawi dalam kegiatan pelayaran perdagangannya dibanding dengan wilayah lain sistem angin yang dominan di wilayah Mediterania meluputi Leventer angin timur di selat Gibraltar Barat Barat Alboran Laut terjadi di bulan Juli hingga Oktober dan pada bulan Maret La Ventades angin kencang dari pantai timur Spanyol bertiup dari NNI ke INI Mistral bertiup kuat angin utara di Teluk Singa Marin bertiup kuat angin dari arah tenggara menuju ke Teluk Singa angin teramuan tanah merupakan nama lokal untuk angin utara yang bertiup dari arah timur ke utara Bora angin yang bertiup di utara laut terutama terjadi di musim dingin di sepanjang Laut Adriatik Utara kemudian Sirojo angin selatan yang bergerak ke arah timur di Mediterania Rigale merupakan angin timur laut yang kuat dan yang dapat diamati di Mediterania Tengah dan Barat Libesio merupakan angin barat dan angin barat yang dominan di Korsika Utara lalu Etesians yang bertiup di musim panas ke bagian utara angin laut Angia terakhir yaitu Kapsim yang bersifat kering berdebu dan kebanyakan angin selatan di wilayah Mesir setelah mengetahui tentang kondisi fisik laut Mediterania kemudian kita akan membahas tentang persebaran hasil kebudayaan perdagangan romawi kuno di laut Mediterania yang pertama terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan yaitu pelabuhan Sivita Vesia pelabuhan Sivita Vesia merupakan pelabuhan di laut Tirhenian yang letaknya 60 km dari pusat kota Roma pelabuhan ini juga dikenal sebagai pelabuhan Roma dimana memiliki hubungan penting bagi transportasi laut di Italia pelabuhan ini terhubung ke beberapa pelabuhan Mediterania dan merupakan salah satu penghubung utama antara daratan Italia ke Sardinia kemudian yang kedua yaitu Ostia Antica Ostia Antica merupakan situs arkeologi besar yang merupakan lokasi kota pelabuhan romawi kuno pelabuhan ini terletak di 15 mil atau 25 km barat daya Roma di muara sungai Tiber Ostia dulunya adalah pelabuhan laut Roma lokasinya yang berdekatan dengan muara sungai Tiber merupakan faktor yang paling utama dari kelahiran dan perkembangan Ostia dalam dunia perdagangannya pada periode Claudius dan Derajan terjadi pembangunan dan perluasan pelabuhan maritim di Portus hal ini berdampak positif bagi Ostia yaitu meningkatkan peran Ostia sebagai pelabuhan komersial Roma selain itu adanya pembangunan juga menyebabkan ledaknya konstruksi perumahan dan monumental luar biasa yang dipengaruhi oleh penampilan kota sesuai dengan kebijakan perencanaan kota pada akhir abad 1 dan awal abad ketiga masahi namun pada abad ketiga pertengahan pelabuhan Ostia mulai menurun yang diakibatkan oleh krisis di kekaisaran selanjutnya yaitu Portus Portus merupakan pelabuhan utama Roma lipuno selama lebih dari 500 tahun yang menyediakan saluran untuk segala sesuatu seperti kaca keramik marmer dan budak hingga hewan liar pelabuhan asli Roma adalah Ostia Claudius membangun pelabuhan pertama di situs Portus 4 km dari Ostia melingkupi area seluas 69 hektare dengan luas tai lalat melengkung yang menjorok ke laut dan sebuah pulau buatan bantalan sebuah mercusuar yang berada di tengah ruang di antara mereka tandasan mercusuar ini disediakan oleh mengisi salah satu besar kapal obelis digunakan untuk mengangkut obelis dari Mesir ke menghiasi spina dari Vatikan Sirus yang dibangun pada masa pemerintahan Caligula pelabuhan dengan demikian terbuka langsung ke laut di barat laut dan dikomunikasikan dengan sungai Tiber melalui saluran di Tenggara tujuannya yaitu untuk mendapatkan perlindungan dari angin barat daya yang sering terjadi yang menyebabkan muara sungai terbuka nah selain pelabuhan pelabuhan yang disebutkan sebelumnya tadi persebaran jalur perdagangan di laut mediterinya berada di wilayah di bawah kekuasaan Republik Kartago dari bagian barat Hispania seperti daerah Gedes Digis Nova Kartago Saguntum hingga bagian selatan yaitu Rusadir Kaiseria Cirtazama Utica Kartago Hadraumetum Oea dan Laptis lalu juga terdapat wilayah yang dibawa kekuasaan Roma pada permulaan Perang Punik II seperti wilayah Neopolis Neapolis Sirasusaeb persebaran pusat perdagangan juga terdapat di wilayah Timur Yunani dari Separta Alenai Byzantium Tiras Olbia Cersaneus Tanais Sinope dan Pasis wilayah-wilayah tersebut juga digunakan sebagai pos dagang Romawi dan pelabuhan pelabuhan-pelabuhan yang dilalui dan digunakan sebagai jalur perdagangan Romawi yaitu Byzantium Teptis Magna Alexandria Tiros Antiosia Trapezus Filipi Sugesta Neop Dis Kartago Barzino Arelate dan Landimium Dengan menggunakan kapal lebih mudah melakukan perdagangan karena di laut Mediterania memiliki angin lokal yang bertiup Kapal dagang memanfaatkan layar sebagai penggerak kapal perdagangan dengan memiliki banyak jenis angin lokal perdagangan Romawi semakin berkembang dengan membangun pos-pos dagang di wilayah ekspansinya perlu diketahui pada sistem perdagangannya barang komoditi yang diperjual belikan berdasarkan sumber daya alam yang dihasilkan sumber daya alam yang dihasilkan yaitu kayu untuk bahan bakar kapal dan bangunan selain itu yang barang komoditi yang diperjual belikan yaitu batu bahan bangunan atau batu keras seperti marmar granit batu asal batu api dan batu lunak kemudian Romawi terletak di lembah sungai Teber yang lahannya sangat cocok untuk pertanian sehingga selain kayu batu mineral bahan bangunan dan logam Romawi juga menjual hasil pertanian seperti anggur cari dan bahan-bahan lainnya barang-barang tersebut di ekspor ke wilayah perairan mediterannya bahkan ke wilayah timur jauh bangsa Romawi menyeberangi Laut Tengah untuk membeli papirus dari Mesir kerja dari Venisia daging babi dan garam dari Austria timah dari Inggris saus ikan alat masak dan piring dari Afrika Utara dan minyak zaitun dari Spanyol beberapa perdagangan Romawi juga melakukan pelayaran lebih jauh ke samudera India atau menyeberangi Asia Barat untuk berdagang tujuan mereka untuk mendapatkan barang dagangan yang berupa kapas kayu manis bumbu-bumbu dari India dan sutra dari Tiongkok nah seperti itu teman-teman penjelasan dari paparan data dan analisis data paparan dan analisis data ini digunakan agar kita mengetahui gambaran pada perdagangan Romawi kuno selanjutnya yaitu pembahasan pertama peradaban Romawi kuno di Laut Mediterania menurut penjelasan peradaban merupakan satu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi seni pengungan seni ropa dan sistem kenegaraan serta masyarakat yang maju peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang tinggi halus, indah dan maju dapat kita ketahui bahwa peradaban di dunia cukup banyak salah satunya peradaban Romawi kuno yang terletak di sebelah Laut Mediterania Laut Mediterania membawa penguruh besar dalam aktivitas manusia hal ini dibuktikan yang adanya kebudayaan yang ada pada wilayah tersebut salah satunya yaitu adanya perdagangan maritim hal ini sesuai dengan teori peradaban yang memutih dimensi kebentukan dimensi keruangan dimensi waktu dan dimensi struktural pada pembahasan kali ini menggunakan 3 dimensi untuk analisis peradaban Romawi kuno dimensi keruangan dimensi waktu dan dimensi struktural pertama yaitu dimensi keruangan pada satu peradaban tentunya terdapat skala yang menunjukkan data spasial satu peradaban dimensi keruangan menunjukkan lahirnya satu peradaban lahirnya satu peradaban berada di Laut Mediterania yang menjadi tempat akhirnya satu peradaban Romawi kuno meskipun wilayah Romawi kuno terletak di antara laut dan pegunungan karena tapi terdapat peradaban Romawi kuno yang maju pada masa itu secara makro Laut Mediterania terletak di laut dalaman yang berada di antara banu Afrika Asia dan Eropa Laut Mediterania berhubungan dengan lautan Atlantik di sebelah barat yang dihubungkan dengan Selat Gibraltar Serikat Roma menyebut Laut Mediterania dengan sebagai sebutan Mor Nostrum atau berarti Laut Kita Laut Mediterania adalah laut yang terhubung langsung oleh Samudera Atlantik dan luas permukaan 2.500.000 km tersegi Laut Mediterania telah menjadi pusat dalam sejarah beradabat barat dengan lokasi strategisnya posisi Laut Mediterania yang strategis menyebabkan Laut Mediterania menempat posisi yang penting sebagai tempat berdagangan maritim secara skala makro Italia yang terletak dinyantung Laut Mediterania Italia berbatasan dengan Perancis Swiss Australia Slovenia San Marino dan Vatikan wilayah Italia sangat luas dan terdapat iklim sedang dan iklim Mediterania Pada era klasik Italia sudah diuni oleh berbagai bangsa dan peradaban salah satunya yaitu terbentuknya peradaban rawai kuno secara skala mikro itu menitipberatkan pada masa rawai kuno yang memisahkan berhadapan persebaran kemudian antara lain pelabuhan pelabuhan merenggangan seperti pelabuhan civita cia ostia antika portus dan lain-lain kedua dimensi waktu suatu peradaban sudah pasti berkaitan dengan sklus peradaban melalui lahirnya peradaban berkembangnya peradaban dan kehancuran atau peradaban pada peradaban rawai kuno dibagi menjadi tiga zaman yaitu pertama kerajaan Romawi kedua republik Romawi dan terakhir kerajaan Romawi pertama yaitu masa kerajaan Romawi pada mulanya Romawi berbentuk kerajaan atau monarki dan kerajaan pertamanya yaitu bernama Romulus keraja-keraja Romawi pada masa ini berasal dari keturunan pendatang perekonomian pada masa kerajaan Romawi mengalami kemajuan karena tapi bahasa latin tidak senang dengan puasa asing yang memperlakukan undang-undang militer sehingga terjadilah pemberutakan oleh penduduk Roma untuk mengguningkan Raja Lucius Junius Prutus pada tahun 510 masehi sehingga berakhirlah masa kerajaan Romawi kedua yaitu masa republik Romawi setelah gancuran masa kerajaan Romawi dengan itu dimulailah masa republik Romawi pada masa republik penduduk Romawi dibagi menjadi dua golongan yaitu Patricia Patricia dan Pelabaya golongan Patricia berasal dari kelaman pemilik tanah yang luas atau orang-orang kelas aristokrat atau bangsawan golongan Patricia dianggap sebagai warga negara secara penuh Patricia juga memegang kedudukan dalam bidang pemerintahan itu sebagai lembaga politik seperti senat konsul dan majelis sedangkan golongan Pelabaya merupakan golongan masyarakat biasa dan dianggap sebagai warga negara yang tidak sepenuhnya tetapi mempunyai hak untuk memiliki beberapa politik dan hak untuk mengumpulkan kekayaan pada pemerintahan Republik Romawi romor orang-orang atau penduduk Patricia mempunyai posisi yang penting dalam pemerintahan dengan itu warga golongan Pelabaya yang menempatkan kesempatan yang sama yaitu dapat duduk di lembaga pemerintahan maka dibuatlah undang-undang pertama Roma yang disebutkan 12 tabel pada masa Republik Romawi juga terjadi perluasan mulai kekuasaan kemudian terdapat perangan yang terjadi seperti perang saudara konflik politik hingga Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masihi hal-hal inilah yang mengibatkan kehancuran masyarakat Romawi pada saat itu Octavianus menjadi satu-satunya penguasa di Romawi dan mengganti Republik Romawi menjadi kekasaran Romawi ketiga yaitu kekasaran Romawi perubahan sistem pemerintahan dari Republik ke masa kekasaran menjadikan Romawi sebagai imperium besar pada masa itu pada masa kekasaran Romawi imperium Romawi mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Agnisa Octavianus Augustus kemudian kekasar Octavianus Augustus diangkat menjadi kekasaran yang pertama dengan gelar Augustus yang artinya waha mulia imperator yang artinya pemerintahan tertinggi pada masa kekasaran Romawi juga membutuhkan istilah paks Romawi atau artinya perdamaian Romawi karena pada saat itu terjadi masa kejayaan pada peradaban Romawi kuno pada masa Konstantianus dan Pak Ralentinianus kekasaran Romawi dibagi menjadi dua yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel pada tahun 47-6 sebelum masa ibu Romawi mengalami kemudian dan mulai berjaya Romawi Timur ketiga yaitu dimensi struktural peradaban peradaban merupakan keseluruhan yang tersediri atas sebagian-bagian sedangkan peradaban perlu dilihat dalam skala yang paling kecil kebesar dan dari sederhana ke utama pada dimensi struktural dapat teori yang meliputi tiga aspek yakni aspek politik aspek ekonomi dan aspek agama aspek politik membahas mengenai bagaimana jalannya pemerintahan aspek ekonomi membahas mengenai sistem mata penjaraan masyarakat sekitar dan aspek agama meriputi sistem religi yang dilakukan oleh masyarakat peradaban aspek politik pada pembahasan ini yaitu pada masa keseluruhan remawi keseluruhan remawi pada mulanya ditandai dengan kemenangan Octavianus dan mengalahkan Antonius sehingga Octavianus sebagai satu-satunya penguasa dengan itu Octavianus yang ketunjari kesehatan pertama dengan kelar Augustus yang artinya maha pemuliha Romwe kuno mengalami poncak kejayaan yang lebih dari pada masa Yunani kuno yaitu pada masa pemerintahan Octavianus Augustus hingga pada masanya Romwe kuno besar dan kuat yang memunculkan istilah Paks Romana yang berarti beradabat berdamaian di pemerintahan Romwe kekeseluruhan Romwe dimulai pada masa kejayaan Romwe masuk Octavianus Augustus hingga untungnya Romwe Barat aspek agama meriputi sistem religi masyarakat yang ada di Romwe kuno pada mulanya agama masyarakat Romwe kuno yaitu yang berpusat pada beberapa figur yang dianggap sebagai penuh dosa dan kejahatan figur tersebut itu Dewa Romwe percaya bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan apabila rajin mengadakan upacara pembacaan kepada Dewa Tersebut sering yang berjalannya waktu muncul agama baru di Romwe kuno yaitu agama Kristen agama Kristen muncul pada masa kejayaan Romwe memasuki masa keemasan agama Kristen pertama kali dijadikan oleh Yesus Kristus dari Nazaret yaitu Israel Palestina mengikut agama Kristen tersebut memancam of keemasan yang asli Romwe yang sudah menerah daging orang Kristen menganggap orang Romwe sebagai kafir karena memuja dewa orang Kristen juga menolak untuk memuja kejayaan Romwe pada masa Konstantinus memperbolehkan adanya ajaran agama Kristen berkembang di Romwe kuno dan menjadi agama negara sehingga kuil-kuil yang ada di bawah menjadi gereja sebuah ekonomi melibuti sistem mata mencarian hidup masyarakat Romwe kuno dilat medit Arania itu dengan melakukan perdagangan dan pelajaran serta pertanian hal ini dikarenakan Romwe kuno terletak di sungai tibar dan didominasi oleh banyaknya pegunungan serta iklim dari Romwe kuno cocok untuk tumbuhan hijau sehingga perayaan Romwe kuno sangat cocok untuk pertanian tidak hanya itu di kawasan laut mediterania yang cocok dan untuk melakukan perdagangan 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 Romwe kuno dengan bangsa di setelah laut mediterania selanjutnya yaitu hubungan perdagangan Romwe kuno dengan laut mediterania terus terminisme lengkungan menjadikan bahwa alam dapat menentukan para berlaku atau aktivitas manusia terus terminisme lengkungan juga menitip beratkan moda kegiran cuaca dan iklim mempunyai pengaruh pada kehidupan manusia pada peradaban Romwe kuno cuaca dan iklim sangat berbangun pada perkembangan peradaban lain dikarenakan untuk mengetahui wilayah berdagang Romwe kuno teori ini dijadikan acuan untuk menganalisis perkembangan peradaban Romwe kuno di pembahasan ini lebih ditekankan pada bagian melalut mediterania memberikan pengorongan kegitan manusia yang berubah keberan di laut mediterania di ketahui bahwa laut mediterania berada di laut pedalaman yang berada di antara Eropa Asia dan Afrika laut mediterania dikelilingi oleh mediterania basin di mana di sebelah atau utara oleh Eropa Barat Selatan dan Anatolia di sebelah Selatan dengan Afrika Utara dan di sebelah Timur oleh Levan laut mediterania telah menjadi pusat dalam sejarah berada dengan lokasi strategisnya dengan adanya laut mediterania yang memiliki wilayah strategis menyebabkan Romwe kuno ikut cerita dalam beragangan dari laut mediterania kerjaan romwe kuno berusat di laut mediterania dan semua wilayah berudang berdagangan sayang karena Romwe kuno memiliki letak strategis dan laut mediterania romwe kuno juga memiliki sungai tibet sebagai muara sehingga tidak heran jika romwe kuno melalaskan berdagangan sebagai bentuk mata perjalan masyarakat sekal romwe kuno melakukan perdagangan di laut mediterania yang bergantung pada arah angin dan itu angin menjadi salah satu parameter iklim yang sangat penting adanya bergangan di laut mediterania yang menyebabkan munculnya perjalanan kebedaan yang berupa sistem mata perjalan masyarakat dalam bidang muncul perdagangan selain itu juga memunculkan adanya beberapa pelabuhan bergangan di wilayah laut mediterania pelabuhan tersebut antara lain berlabuhan civita fejia ostia portus dan lain-lain hal inilah yang sesuai dengan teori gehistoric selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan pemimpinan di atas mengenai kondisi ramawai kuno di laut mediterania maka dapat dianalisis yang teori gehistoric mengenai hubungan perekangan ramawai kuno dengan laut mediterania analisis teori gehistoric memulakan teori data lingkungan yang dapat mengetahui bagaimana hubungan antara lingkungan alam dengan ekspresitas barusan di lat mediterania kita ketahui bahwa laut mediterania sangat mengalami kemajuan hal ini dikarenakan masyarakat wawai kuno ikut cerita dalam pedagangan dan pelayanan di laut mediterania dan dianya pada paham-paham di sekitar wawai kuno membuat munculnya suatu kebudayaan dari pencacian di atas dapat disebutkan bahwa pelakih hidup manusia diturunkan oleh alam hal ini sejalan diantara di tersebut lingkungan dimana peradaban dan kebudayaan merupakan produk dari lingkungan alam demikian penjelasan dari kelompok kami sekurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati